5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 7, Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Subtema 3, Tanaman di Sekitarku, Pembelajaran yang Pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Hari ini udara terasa segar sekali Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita loh adik-adik Kita wajib bersyukur ya atas karunia yang diberikan Tuhan Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia Tanaman termasuk benda hidup Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita Merawat tanaman Udin sedang membantu ibu merawat tanaman adik-adik Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman Udin melaksanakan tugasnya dengan senang Udin merawat tanaman dengan baik Udin menyayangi tanamannya Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur Tanaman tersebut berbunga warna-warni Halaman rumah Udin terlihat lebih indah Adik-adik dari bacaan merawat tanaman tadi Apa saja ya aturan merawat tanaman yang kamu temui dalam teks tadi Nah dalam teks tadi cara merawat tanaman adalah yang pertama nih dengan menyiram tanaman Yang kedua merawat tanaman dengan baik Yang ketiga menyayangi tanamannya ya adik-adik ya Lalu bisa kalian beri pupuk juga Lalu setiap berapa bulan sekali diganti potnya Diisi lagi dengan tanah yang subur dan pupuk Itu adalah contoh merawat tanaman Perhatikan kembali gambar dan teks di atas Nah gambar tadi ya Udin bersama ibunya menyirami tanaman Udin itu selalu membantu ibu merawat tanaman Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin adik-adik Ibu sering memberikan pujian kepada Udin Nah berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu Udin Ibu sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman Udin sering memberikan pujian kepada ibunya Nah ini adalah pujian Udin kepada ibunya Ibu hebat sekali Tahu cara merawat tanaman dengan baik Puji Udin kepada ibunya Lalu ibu menjawabnya Terima kasih Udin Nah itu tadi ya adik-adik ya Kata pujian yang diucapkan oleh Udin dan ibunya Apakah adik-adik suka merawat tanaman? Kalau Kak Citra suka merawat tanaman ya Apakah teman-teman kalian juga suka merawat tanaman? Coba adik-adik tanyakan ya kepada teman-teman kalian Apakah mereka juga suka merawat tanaman? Carilah informasi cara merawat tanaman Yang biasa dilakukan oleh teman-teman kalian adik-adik Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai hal yang ingin kamu ketahui Nah setelah itu adik-adik tuliskan nih Hasil wawancara kalian pada tempat yang tersedia Nah kalian bisa lihat di buku kalian Ada tabel nih seperti ini Coba nama teman kalian siapa Lalu tanyakan tanaman yang dimiliki apa Lalu cara merawat tanaman Nah kalian tuliskan ya di tabel ini Nah disini Kak Citra punya contoh nih Misalnya pujian diberikan untuk temannya Kak Citra yang namanya Rani Kalimat pujian yang akan disampaikan seperti ini Rani kamu hebat ya rajin merawat tanaman Misalnya seperti itu Lalu pujian berikutnya Kak Citra berikan kepada Niko Contoh kalimat pujian yang disampaikan itu seperti ini Niko aku bangga sama kamu Karena bisa merawat bunga matahari dengan baik Nah ini adalah contoh dari Kak Citra Nah ini adalah contoh dari Kak Citra Coba adik-adik bisa membuat kalimat kalian sendiri ya Adik-adik tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar Tanaman buatan juga dapat dijadikan hiasan loh Mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan Nah apa saja yang perlu disediakan ya Nah siapkan dulu alat-alat berikut ini Yang pertama gunting Lalu kertas atau karton berwarna Lim Lalu kalian sediakan dulu ya Bisa ditambah pensil dan penghapus ya adik-adik ya Lakukan langkah-langkah berikut Gunting kertas atau karton Yang karton warna ini sesuai dengan kebutuhan Lipat karton seperti contoh adik-adik Nah lipatnya seperti ini ya Setelah itu Jiplak pola tanaman seperti contoh Nah nanti kalian bisa menjiplak tanaman sesuai contoh Gunting sesuai polanya Nah ketika menggunting kalian bisa meminta tolong kepada orang yang lebih dewasa Lipat bagian kertas sesuai garis Nah setelah itu jadi deh nanti ya Cobalah membuat gambar tanaman tersebut berdiri seperti ini Coba ya adik-adik praktekkan bersama orang tua kalian di rumah Setelah berhasil Cobalah membuat pola tanaman sesuai imajinasi kalian Nah di youtube banyak sekali nih tutorial-tutorial membuat tanaman hias atau tanaman buatan dari kertas Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Sub tema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax